Partai Golongan Karya, Golkar masih belum memutuskan dan juga menunjuk siapa bakal calon gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Badan Pemilu Partai Golkar, Idrus Marhamdi di kantor Indonesia Maju Center, Banggarai, Jakarta Pusat. Menurutnya, nama Ritwan Kamil masuk dalam rekomendasi nama gubernur di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Oleh karena itu, Partai Golkar masih terus berkoordinasi dan juga melakukan diskusi mengenai penempatan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Partai Golkar juga masih menunggu hasil survei yang berlangsung sampai Juli mendatang. Idrus menyampaikan bahwa Ritwan Kamil mendapat dua surat penugasan, yaitu di daerah khusus DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Sampai pada hari ini, dia masih melakukan satu sisi koordinasi dan konsolidasi dengan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Karena kita ingin tetap solid, memiliki komitmen yang sama, langkah-langkah yang sama, strategi yang sama untuk memenangkan pilkada, provinsi dan kabupaten kota. Tapi di sisi lain juga kita melihat realitas yang ada dan untuk menjembatani ini semua, maka pendekatan akademikan dilakukan adalah kita harus melakukan survei. Dan survei itu baru selesai pada bulan Juli, dia akan datang. Sehingga Juli akan datang, Partai Golkar sudah menentukan sikapnya apakah RK tetap di Jawa Barat atau di sini. Kenapa? Karena Partai Golkar, ketua umum, telah mengambil kebijakan memang RK ditugaskan di dua tempat. Jadi RK itu mendapat dua surat tugas.